Oke, selamat sore buat teman-teman semua. Sebelum kita mulai untuk kegiatan kita hari ini, atau proses perkulian kita hari ini, kita minta satu orang bisa pimpin kita di dalam doa. Oke, satu orang bisa pimpin kita di dalam doa? Bisa Pak. Oke, mungkin Umbu Gusti bisa pimpin kita di dalam doa. Oke, jadi Bapak dosen dan teman-teman, sebelum kita memulai perkulian kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Karena begitu besar kekasih dan penyertaan-Mu, Engkau sudah melindungi kami dari siang hingga pada suara hari ini, Tuhan. Pada suara hari ini kami akan memulai perkulian kami. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami pelajari hari ini oleh siswa selaras yang kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Namun puji, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Umbu Gusti yang sudah berdoa. Oke, ini masih ada yang join. Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua, buat teman-teman tadi yang mau join. Tanya Damai Natal untuk tahun 2021. Kita menyertai kita. Melewati tahun yang baru di 2022. Jadi harapan saya secara pribadi, teman-teman, tidak ada hal yang bisa menjadi progres ke depan. Minta maaf, Pak. Suara kurang... Oke, ini cara kecil ya? Ini soalnya saya tidak pakai headset. Saya pakai mic tempel soalnya. Oke. Ini kedengaran? Kedengaran, Pak. Keras-keres, Pak. Mungkin harus angkat dulu nih. Tangan satu harus angkat. Oke, jadi itu harapan saya buat teman-teman bisa melewati tahun ini dengan baik. Oke, terus yang berikut, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Terima kasih buat kebersamaan dari teman-teman, baik di mata kuliah ini secara khusus, maupun teman-teman yang program bersama saya di mata kuliah Buya Entrepreneurship kurang lebih 4 bulan kita bersama dalam dua mata kuliah itu. Harapan saya, teman-teman, bisa ada hal yang kita bisa perbaiki walaupun banyak hal kesalahan yang kita pernah buat, baik saya secara pribadi, apalagi di situasi online seperti ini. Oke, tadi juga saya sempat kontrol dengan pihak universitas untuk beberapa hal yang memang menjadi catatan saya secara pribadi. Begitu, untuk bisa di-approve ke depan. Oke, sejauh ini sebenarnya teman-teman sudah maksimal. Kita sudah belajar banyak hal, walaupun sebenarnya ada beberapa catatan kecil yang memang kita harus perbaiki. Tapi sejauh pengamatan saya, hampir 50% dari teman-teman mengikuti dengan baik. Terus dari beberapa kegiatan evaluasi yang saya lihat, hampir 60% sudah maksimal. Dan mungkin ya 40% saya enggak tahu kendalanya seperti apa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Yang baru join, kendalanya seperti apa. Selamat sore, Pak. Saya bergabung dengan MCAT, Pak. Oke, terima kasih, Rambu. Selamat sore, Pak. Oke, selamat sore semua yang baru join. Sudah melangkah beberapa menit ke depan. Selamat sore, Pak. Maaf. Oke, selamat sore buat yang baru join. Selamat sore, Pak. Umburamana, selamat sore. Ada gabung tiga orang dengan kawan tiga orang, Pak. Oke, terima kasih, Umburamana, buat informasinya. Ada Karolina dan beberapa teman di sana ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah melangkah beberapa menit. Oke, jadi itu hal pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman. Terus yang berikut lagi, sebelum kita bahas untuk kegiatan kita hari ini, saya mau informasikan untuk kegiatan ujian akhir semester. Oke, jadi ini harus sepakat dulu sama teman-teman. Walaupun sebenarnya saya punya ide khusus sebenarnya buat teman-teman untuk saya ditawarkan. Karena untuk progres hari ini, itu saya rasa cukup mepek. Jadi rencana saya mau gabungkan kegiatan ini sama kegiatan ujian. Tapi itu tergantung pilihan dari teman-teman. Saya lemparkan lagi, nanti kepada teman-teman pilihan yang mana. Oke, jadi itu bisa-bisa ditempelkan bersama. Jangan sampai, walaupun sebenarnya saya punya otoritas untuk bisa melemparkan. Tapi nanti kita bisa diskusikan. Oke, nah untuk menyangkut kuas yang akan kita laksanakan minggu depan, itu di hari Jumat. Benar ya, kita mulai minggu depan ujian kan ya, sesuai informasi dari kampus. Kalian sudah dapat informasinya? Benar, Pak. Benar ya? Sudah, Pak. Jadi minggu depan kita akan ujian. Yang berikut mungkin kita sepakat dulu. Dari teman-teman mau ujian secara daring online secara langsung? Atau kalian mau yang take home? Take home, Pak. Take home, Pak. Take home, Pak. Take home, Pak. Daring online, Pak. Online, Pak. Ibu ke-tua dulu, mana ibu ke-tua ya? Ke-tua di... Siapa? Rambu Natania, benar ya? Atau? Ini Kasem, Pak. Itu di BNNN. Sem. Daring, Pak. Oke, ada yang bilang... Take home, Pak. Daring saja, Pak. Daring, Pak. Mana, Umbu Sam? Halo, Pak. Selamat sore. Oke, ini karena saya harus kasih suara atau hak buat Umbu Sam untuk bisa menentukan nih. Jadi, dari teman-teman nih. Oke, mau yang take home atau yang ujian daring? Dari Umbu Sam bagaimana? Ini mungkin sebenarnya berat ya. Tapi, saya mau kasih kesempatan Umbu Sam untuk bisa... Selamat sore, Pak. Toga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dan teman-teman. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya dari dua pilihan ini ya... Tentunya kita pilih salah satu. Jadi, kalau menurut saya, saya pilih ini apa saja? Daring saja, Pak. Oke. Daring saja, Pak. Buat di daring ya. Ada tadi yang bilang harus take home. Apakah kita harus voting atau bagaimana nih? Voting, Pak. Voting saja, Pak. Tanya tadi suaranya yang take home itu cukup banyak ya. Iya, Pak. Mungkin saya sedikit voting saja. Saya belum masuk di materi untuk hari ini. Mungkin kita voting saja ya. Supaya saya bisa menentukan modelnya seperti apa. Walaupun teman-teman tidak tahu gambarannya seperti apa ya. Jadi, kita voting saja dulu. Oke. Jadi... Oke, saya butuh waktu kurang lebih tiga menit ya. Saya buat voting dulu ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa bersabar. Kita coba voting dulu. Oke. Oke. Kita... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti teman-teman silakan kita akan voting untuk metode yang kita akan lakukan waktu kegiatan uas oke jadi silakan teman-teman tinggal klik mana polling yang paling banyak itu yang kita akan pilih oke biar adil ya tadi soalnya Mbusem agak dia tertarik walaupun sebenarnya ada beberapa biar adil biar demokrasi kita putting dulu ini oke kita akan lempar ke teman-teman dulu oke silakan teman-teman bisa pilih mulai dari sekarang oke ini sudah 41 orang yang pilih 42 oke masih baru 65% ini yang pilih oke buat teman-teman yang belum voting silakan bisa klik oke ini masih berapa nih ini baru 44 baru 65% ini yang lain di mana nih tidak muncul pak oke maaf pak di saya punya zoom tidak muncul itu apa pak itu voting pak kok bisa tidak muncul ini iya maaf pak di saya juga tidak muncul pak ada yang tidak muncul saya juga pak pak oke sahabat itu baru join kali ya ada yang baru join saya belum setelah saya launching ini ada berapa orang yang tidak muncul coba bisa berikan rest hand mungkin saya pak saya belum pak kok banyak ya saya pak ini apa yang salah ini mungkin jaringan dari pak oke kita coba ulang ya saya tutup ini dulu kita coba ya ini takutnya pengaruh tadi jaringan oke kita cancel dulu polling yang ini ya kita tutup dulu oke kita oke kita ulang silahkan bisa pilih ulang buat teman-teman yang tidak muncul tadi sudah muncul belum pak belum pak oke ini kesempatan terakhir soalnya nih nanti teman-teman yang yang sudah polling bisa protes ini oke ini kesempatan terakhir ya mungkin yang tidak bisa polling bisa delegasikan ke teman-teman yang lain ya mungkin ya oke jadi kalau sekitar 50% plus satu yang ikut berarti udah 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 menjawab itu oke oke mungkin kesalahan dari zoomnya kali ya oke ini kurang lebih 65% udah voting mungkin saya stop oke jadi nanti hasilnya teman-teman bisa lihat untuk metode ujian kita oke saya tampilkan oke bisa lihat di akun teman-teman oke bisa ya oke jadi dari 44 partisipan yang mengikuti jadi dari 65 dari 67 user jadi sudah 65% jadi nl 50 plus satu sudah mewakili teman-teman jadi 55 berbanding 45% oke jadi kurang lebih 4 orang yang memenangkan suara terbanyak oke jadi kesimpulannya adalah kita akan melakukan ujian daring oke jadi waktunya kurang lebih sekitar 2 jam nanti saya akan siapkan untuk soal-soal ujiannya buat teman-teman jadi nanti bisa bisa teman-teman bisa mengerjakan oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti voting hari ini dan buat teman-teman yang tidak sempat karena kendala teknis saya ucapkan terima kasih juga oke berarti kita sepakat ya kita akan ujian daring minggu depan ya bisa bisa teman-teman teman-teman yang suara yang take home jadi bisa bisa berserah penuh kepada teman-teman yang votingnya paling banyak oke jadi itu untuk kegiatan kita minggu depan yang berikut untuk hari ini jadi ini adalah agenda yang terakhir saya sampaikan buat teman-teman hari ini adalah materi terakhir seperti yang saya pernah sampaikan dalam setiap proses perkuliahan terus agenda waktu dipertemuan pertama saya sudah sampaikan ada satu topik di akhir pertemuan yaitu tentang permasalahan permasalahan lingkungan yang ada di pulau Sumba oke jadi mungkin teman-teman masih ada ingat masih ingat kan ya saya pernah sampaikan ingat Pak jadi kalau teman-teman yang mengikuti setiap proses perkuliahan saya pasti akan mengingat terus yang projek-projek atau tugas-tugas yang saya pernah kasih teman-teman masih simpan dengan rapi itu sangat membantu di kegiatan hari ini oke jadi karena ada benang merah dari pertemuan awal sampai akhir jadi kalau teman-teman ingat di setiap diskusi kita di setiap proses perkuliahan saya sudah sampaikan baik dari materi awal tentang dinamika lingkungan atau ruang lingkungan PLH itu sendiri sampai kepada yang terakhir kemarin tentang sanitasi kalian sudah melakukan pengamatan lapangan juga itu sangat membantu kalian untuk bisa menyelesaikan kegiatan yang kita akan lakukan hari ini oke nah sesuai topiknya adalah kita akan melihat atau menganalisis tentang beberapa persoalan lingkungan yang terjadi di Pulau Sumba nah jadi teman-teman bisa ingat kembali dari pertemuan awal sampai pertemuan atau dari materi yang pertama sampai materi yang ke-13 itu teman-teman bisa bisa lihat nanti setiap surveinya kalian bisa melihat di sana jadi ini satu rangkuman tugas akhir dari projek mata kuliah PLH jadi itu sangat membantu teman-teman oke itu untuk gambaran materi yang kita akan selesaikan untuk hari ini itu tentang permasalahan lingkungan yang ada di Pulau Sumba oke silahkan teman-teman bisa tentukan baik itu masalah apa saja baik itu tentang pembangunan lah atau tentang sanitasi lah atau tentang apa terserah teman-teman menentukan nanti nanti saya akan tampilkan langkah-langkah projeknya seperti apa jadi teman-teman bisa selesaikan dengan baik oke saya akan share screen dulu untuk menghemat waktu jadi saya buka dulu terserah teman-teman tidak tunggu dulu tidak langsung apa sedikit lagi bilang ini tinggal sedikit lagi materi nanti baru main game bilang suara tidak terlalu jelas pak oke suara putus putus pak pengaruh jaringan kayaknya ini jelas pak oke tadi terganggu dengan yang minta hape main game ini jadi patiang nah tinggal sedikit ini tinggal haut ini oke nah ini kelihatan teman-teman kelihatan ya oke jadi dari topik yang tadi untuk ini adalah tugas akhir ini salah tulis tugas akhir maksudnya ini tugas kurang R ini oke jadi teman-teman silakan survei tentang dari berbagai literasi ataupun dari sumber-sumber yang kalian temui tergantung pilihan dari teman-teman save bisanya teman-teman kayak gitu save fleksibelnya teman-teman nah atau mungkin teman-teman bisa review ulang juga beberapa topik yang kita telah selesaikan dari materi 1 sampai materi ke-13 boleh karena kita pernah beberapa kali bahas tentang sumba bukan beberapa kali hampir setiap pertemuan kita bahas tentang sumba teman-teman masih ingat kita selalu bahas tentang sumba jadi itu sangat memudahkan teman-teman oke silakan teman-teman survei tentang permasalahan lingkungan yang ada di pulau sumba dan kalian dan teman-teman bisa tentukan potensi penanggulangannya seperti apa jadi topik utamanya adalah permasalahannya seperti apa potensi penanggulangannya seperti apa yang teman-teman bisa tawarkan yang teman-teman bisa analisis oke jadi itu untuk topik yang kalian selesaikan untuk hari ini jadi teman-teman bisa pilih salah satu topik permasalahan nah sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi di pulau sumba teman-teman bisa tentukan satu yang paling buat teman-teman tertarik kayak gitu entah itu masalah apa saat diresebutkan di sini nanti teman-teman bisa contek lagi permasalahan apa silahkan kalian survey kayak gitu nah jadi teman-teman bisa tentukan satu topik permasalahan lingkungan yang ada di pulau sumba yang mungkin sedang hangat-hangatnya sekarang entah itu masalah di depan lapangan perliw juga boleh kalian angkut oke ini yang paling hangat ya di lapangan perliw ya kalau teman-teman kepo dengan sandalwood news mungkin bisa tahu gitu oke jadi itu saya kadang sedang kepo di sana kayak gitu oke itu bisa diambil teman-teman bisa analisis terus topik yang tadi teman-teman bisa tulis dalam bentuk artikel ini lebih-lebih simpel ya saya sengaja buat dalam bentuk artikel beda dengan makalah ya kalau makalah dia sedikit banyak susunannya jadi saya buat dalam bentuk artikel sederhana saya sudah siapkan template-nya jadi teman-teman bisa-bisa lihat nanti oke jadi itu sesuai pilihan yang nomor dua ya satu aja jangan banyak-banyak oke kalian teman-teman pilih salah satu topik jangan lebih dari satu ya satu saja mungkin kasih kesempatan teman-teman analisis yang lain kayak gitu terus artikel itu dikumpulkan dalam bentuk PDF pada masing-masing akun sehari sebelum kegiatan uas dilakukan oke jadi walaupun ini ini cukup ya minggu depan mungkin sebelum uas kalian sudah selesaikan tugas ini jadi semakin teman-teman bisa selesaikan cepat nilai teman-teman semakin cepat saya berikan di kampus kayak gitu oke ini untuk kegiatan kita hari ini sudah jelas sudah pak oke jelas ya oke jadi ini proyek terakhir kita untuk kegiatan dari teman-teman oke ini untuk nanti bisa teman-teman bisa cek di google classroom teman-teman oke terus saya akan tampilkan satu lagi template-nya oke mungkin saya akan satu jelaskan lagi disini oke ini template-nya seperti biasa tapi yang paling saya mau yang saya tekankan disini adalah di bagian pembahasannya di bagian pembahasan itu teman-teman ada dua topik yang kalian harus analisi sama-sama yang pertama tentang permasalahan yang tadi yang kalian tentukan terus yang yang poin kedua kalian teman-teman taruh tentang potensi penanggulangannya misalnya masalah ini potensi penanggulangannya apa saja kayak gitu oke bisa ya ini untuk template-nya mungkin itu yang saya mau sampaikan di bagian pembahasannya jadi bagian pertama permasalahan seperti apa teman-teman bisa jelaskan terus yang kedua potensi penanggulangannya seperti apa saja oke jadi untuk latar belakang dan kesimpulan mungkin ini sudah biasa buat teman-teman oke jadi ini untuk template yang teman-teman bisa bisa kerjakan oke itu ya bisa dipahami bisa pak oke cukup gampang cukup gampang dan mudah ya saya rasa ini cukup simple buat teman-teman jadi saya tidak mau mengganggu masa-masa persiapan dari ujian teman-teman oke jadi itu sebagai syarat teman-teman bisa mengikuti ujian akhir nanti karena ini adalah proyek akhir dari kegiatan teman-teman sesuai target yang telah diberikan oleh kampus oke itu untuk kegiatan kita hari ini sebelum kita tutup untuk hari ini sudah lewat dari 30 menit ada pertanyaan dari teman-teman ada kak saya pak oke mungkin dari rambut oke silahkan oke pak saya hanya mau tanya sedikit tentang penanggulangan pak misalnya kan kita ambil satu topik permasalahan terus pak bilang tadi harus ada dia punya penanggulangan nah penanggulangannya itu dari yang dari pemerintah atau yang dari dirinya kita sendiri ke depannya kita mau buat apa tentang masalah tersebut itu aja pak oke terima kasih dari rambut 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 oke untuk deskripsi tentang penanggulangan kalian bisa jabarkan baik kalau misalnya ada program penanggulangan yang dari pemerintah terus analisis pribadi tentang penanggulangan yang kalian tawarkan terhadap persoalan itu otomatis kan teman-teman punya ide nih kayak gitu oh ini masalah ini kita bisa melakukan penanggulangan seperti ini jadi ide dari teman-teman seperti apa kayak gitu oke walaupun sebenarnya ada atau mungkin sudah ada kebijakan dari pemerintah kalian jabarkan lagi mungkin oh dari pemerintah kurang pas yang sudah sementara berjalan hari ini mungkin contoh kecilnya tentang banjir yang terjadi di depan lapangan Perliu kayak gitu atau di kelurahan Perliu benar ya ada berita seperti itu ya saya sempat mengikuti apa kayak gitu walaupun sekarang sudah ada penanggulangan dari pemerintah jadi teman-teman apa yang bisa ditawarkan di sana kayak gitu itu ya bisa rambut Rifanka oke buat teman-teman yang lain bisa ya ada lagi tidak lagi Pak oke nah ini nih ada yang tanya nih dari oke permasalahan yang diambil sama apakah itu bermasalah atau harus mencari permasalahan lain oke ini maksudnya apa ya jadi permasalahan yang diambil sama apakah itu bermasalah atau harus ini siapa nih yang rambut eci bisa dijelaskan maksudnya topik pembahasannya itu sama mungkin misalnya kalau misalnya bahas tentang sampah mungkin tentang sampahnya itu sama dengan teman yang lain apakah itu tidak apa-apa atau harus cari topik lain tugas mandiri walaupun topiknya sama pasti teknik analisis atau deskripsinya pasti berbeda tapi kalau sama persis dari misalnya si A dengan si B itu mungkin patut dipertanyakan oke jadi ya kalau sama persis sebenarnya itu patut dipertanyakan masa idenya si si Umbu Agus langsung sama persis dengan waktu yang berbeda misalnya Umbu Agus di di Wengapu Rambut Rifanka di Lewa kayak gitu kok bisa ini mungkin ada yang menyambung jadi bisa-bisa sama persis kayak gitu jadi itu nanti bisa teman-teman ya ya pintar-pintar lah jadi mahasiswa saya pernah jadi mahasiswa ya jadi harus pintar-pintar oke jadi usahakan parafrasi saya pintar mungkin ya namanya mahasiswa pasti jauh lebih pintar dari dosennya oke saya tahu teman-teman jauh lebih pintar dari dosennya oke saya pernah jadi mahasiswa jadi mungkin itu maksudnya ya jadi kalau ada topik yang sama maksudnya boleh topik yang sama tapi teknik analisis pasti beda oke karena memang masalah disumbahkan ya cuma itu-itu kadang yang terang muncul walaupun ada ya masalah-masalah baru deh lingkungan oke bisa dipahami rambu eci bisa ya oke bisa ya jadi boleh sama topiknya boleh sama ya tapi mungkin teknik analisis masing-masing pasti berbeda karena idenya pola maksudnya dari berapa mahasiswa ini N67 punya teknik deskripsif yang berbeda masing-masing yaitu 67 macam kayak gitu oke tidak mungkin huruf A sama dengan yang itu susunannya itu patut dipertanyakan oke jadi itu ada lagi yang lain oke jelas ya jelas Pak jelas Pak oke jelas Pak yang terakhir untuk topik ujian itu saya akan ambil materi setelah PTS oke jadi di materi keberapa saya lupa kurang lebih 76 oke materi ke 8 nanti saya infokan ke teman-teman jadi materi setelah PTS oke jadi nanti saya akan ambil topik materinya dari setelah PTS sampai di materi yang ke 13 oke sampai materi yang hari ini kita selesaikan ini materi ke 14 kalau tidak salah 13 oke jadi itu ya silahkan teman-teman bisa pelajari lagi kalau yang mengikuti perkulian dari awal dengan baik kayaknya tidak perlu harus baca ulang ya cukup memahami masih ingat-ingat apa yang 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 pernah kita diskusikan sama-sama jadi itu nanti yang kalian bisa pelajari oke itu ya jelas untuk topik materi uasnya jelas Pak oke nah jadi tidak ada lagi yang tanya ya materinya dari mana Pak bisa kirim PPT-nya kayak gitu oke semua PPT saya sudah kirim di Google Classroom jadi teman-teman bisa baca lagi di sana kayak gitu oke mungkin yang tidak ikut hari ini ya ini 67 dari 89 mahasiswa oke ini masih libur panjang teman-teman yang lain oke kalau tidak ada lagi kita akan tutup oke ini lewat dari 10 menit ya kita akan tutup kelas kita hari ini sebelum itu saya absen dulu oke kita akan absen dulu mohon bersabar oke oke ini Oke, kelihatan di tempat teman-teman? Oke. Ini adalah permasalahan. Dan potensi selamat. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman bisa aktifkan microphone ya. Oke, yang pertama Mardiana. Mardiana. Oke, ini tidak ada. Oke. Finas? Finas Tenggerata? Ada? Oke, ini juga tidak ada. Veronika? Oke, suara saya kedengaran kan ya, teman-teman? Veronika bilang tidak bisa berbicara. Dengar jelas. Oke, ini ada yang bilang jelas. Saya teriak-teriak ini teman-teman tidak kasih respon ini. Jelas Pak. Oke, Veronika? Ini hampir cium-cium mic ini. Tidak bisa gabung. Tidak bisa gabung Pak. Oke, Veronika tidak bisa gabung ini. Oke. Ada kenal apa ini? Oke. Emilia? Oke, Emilia juga tidak ada kabar. Ernie? Hadir Pak. Oke. Yosina? Yosina hadir Pak. Oke. Mariska? Hadir Pak. Oke. Ambu, Kareri, Hara? Hadir Pak. Oke. Umbu Gusti? Hadir Pak. Oke. Ensi? Hadir Pak. Oke. Alisia? Oke, ini Alisia tidak hadir sama sekali. Tidak pernah masuk di kuliah Pak. Oke. Damianus? Hadir Pak. Oke. Ina Kokuyowa? Hadir Pak. Saya bergabung dengan saya. Oke. Maria Lucia? Maria Lucia? Oke. Oskaria? Oskaria? Oke. Hadir Pak. Gabung dengan saya. Diatri Pak. Oke. Hadir Pak. Si Delphi? Tamu Ina? Hadir Pak. Ada gabung dengan Sintani Pak. Oke. Citra Santika? Hadir Pak. Oke. Jefferson? Ada Pak. Oke. Gunawori? Gunawori? Mana ini? Oke. Grasela? Hadir Pak. Oke. Derlin Rambu? Oke. Hadir. Angry Yusna? Hadir Pak. Oke. Trifonia? Ada Pak. Oke. Yusiana? Hadir Pak. Oke. Herlin C? Hadir Pak. Oke. Marlin C? Karirihara? Hadir Pak. Oke. Sintani? Rambu? Hadir Pak. Hadir Pak. Maria Wanda? Hadir Pak. Oke. Ani Mainjiri? Mana Rambu Ani ini? Oke. Marlin? Hadir Pak. Hadir Pak. Desti? Desti? Ada sakit Pak. Oke. Desti sakit ya. Karolina? Oke. Karolina ada Den Umbu Ramana ya? Oke. MC Ati? Hadir Pak. Oke. Obed? Obed? Mana Umbu Obed ini? Hadir Pak. Oke. Ada gabung ya Den Umbu Ramana ya? Oke. Saya lihat ini. Oke. Simpson? Umbu Simpson? Tadi ada Umbu Simpson ini. Mana? Hilang jejak Umbu Simpson. Oke. Lydia? Hadir Pak. Oke. Marcelinus? Oke. Marcelinus mana ini? Oke. Umbu Ramana? Hadir ya. Lika Emo? Hadir Pak. Oke. Esiana? Esiana? Mana Rambu Esi ini? Sampai balam habis kuah Natal kayaknya jadi tidak ikut kuliah. Dia suara mikroponnya tidak jadi Pak. Oke. Tidak jadi ya? Ini tidak ada resen ini. Boleh nanti di room chat ini mana nih? Saya cari-cari di Rambu Esi. Ini mana? Oke. Oke. Nevesi? Hadir Pak. Oke. Nevesi? Hadir Pak. Oke. Oktavianus? Hari Endi? Hadir Pak. Oke. Natania Rambu? Hadir Pak. Oke. Yurti? Hadir Pak. Oke. Umbu Sem? Hadir Pak. Oke. Miati? Hadir Pak. Oke. Anita? Anita? Mana Anita ini? Oke. Yunita Murni? Hadir Pak. Oke. Alfiona? Hadir Pak. Oke. Julianus? Oke. Julianus mana ini? Oke. Hadir ya. Umbu Ako? Hadir Pak. Oke. Angkera ini? Radha Nima? Hadir Pak. Saya gabung dengan Sintani Pak. Oke. Irmalia? Hadir Pak. Oke. Ningsi Rambu? Pak. Ini Ningsi izin Pak. Ada kebesaran paket bilang Pak. Oke. Terus Margaretha? Hadir Pak. Oke. Febriani? Febriani? Mana Febriani ini? Hadir Pak. Oke. Hampir. Brian? Oke. Umbu Brian? Baru kali ini tidak hadir ini. Catherine? Hadir Pak. Oke. Christoffel? Hadir Pak. Oke. Maria Viani? Viani? Maria? Oke. Wulan? Kondameha? Hadir Pak. Oke. Nafsia Raja? Hadir Pak. Oke. El Santi? Anahumba? Hadir Pak. Oke. Selvina? Pak Dulemba? Selvina tadi sempat masuk Pak. Jani keluar karena habis arus. Oke. Megalia? Oke. Hadir. Agista? Hadir Pak. Getrudis? Hadir Pak. Oke. Wulan Dari? Hadir Pak. Oke. Rini Rambu? Oke. Rini Rambu mana nih? Oke. Regina? Regina sakit Pak. Oke. Oke. Redemta Oktaviani? Hadir Pak. Oke. Trivanka? Hadir Pak. Oke. Dian Irawati? Hadir Pak. Oke. Mariance? Hadir Pak. Oke. Roslyn? Hadir Pak. Oke. Sicilia? Hadir Pak. Oke. Johana? Hadir Pak. Oke. Septiani? Hadir Pak. Oke. Jesta? Hadir Pak. Oke. Jelita? Hadir Pak. Oke. Kartini? Hadir Pak. Oke. Jenny Rosalina? Ada Pak. Oke. Suhenro? Hadir Pak. Oke. Isda? Hadir Pak. Oke. Ferdi Umbu? Ferdi Umbu? Mana Ferdi ini? Yeskial? Muturomu? Tadi YSKL ada. Mana YSKL ini? Belum absen sudah kabur dia. Oke. Mirna Rambu? Hadir Pak. Oke. Kristoforus? Kristoforus mana ini? Netri Rambu Sida? Ini Pak. Ini Pak. Netri ini sakit. Oke. Wati? Hadir Pak. Oke. Eliani? Hadir Pak. Oke. Arifudin? Hadir Pak. Oke. Andreas? Karipi? Hadir Pak. Hadir Pak. Ada gabung dengan Kristoforus. Oke. Rija? Mana Rija ini? Desri? Sakit. Rija Bungu. Desri sakit Pak. Rija sakit. Desri sakit. Epifania? Oke. Yang terakhir Yuslin? Hadir Pak. Oke. Simpson belum. Inter Pak. Oke. Ini ada yang chat saya nih. Oke. Ini ada. Emilia. Kristoforus hadir Pak. Oke. Ada yang saya belum panggil nama nih. Oke. Saya coba lihat ulang. Saya Emilia Pak. Ada bermasalah jaringan tadi Pak. Oke. Tadi pengaruh jaringan Emilia ya. Oke. Ini hadir. Yang berikut siapa lagi? Simson Pak. Simson. Simson. Nomor berapa nih? Mana Simson nih? Oke. Simson. Oke. Ada lagi? Selain Simson? Kristoforus Pak. Oke. Kristoforus. NIM berapa umbo? 063 terakhir Pak. 063 Kristoforus. 063. 19 apa 18 nih? 19 Pak. Oke. 19. 043. 63 Pak. Oh 63. Hampir salah. Oke. Ada lagi? Oke. Oke selesai ya. Oke. Jadi. Ini sampai di 5.53. Oke. Kita lewat beberapa menit. Oke. Kalau tidak ada lagi. Kita akan tutup. Kelas kita hari ini. Sekali lagi. Untuk semua progres. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu minggu depan dalam situasi ujian. Setelah itu nanti saya akan kasih semua laporannya ke kampus. Nanti teman-teman bisa lihat hasil kerja teman-teman di sistem kampus. Kalau ada yang kurang memuaskan. Silakan teman-teman bisa kontak saya secara pribadi. Mungkin ada kesalahan teknis atau apa nanti kita bisa diskusikan. Oke. Namanya manusia. Dan sampai karena salah input dari kampus. Kalian tidak cross check lagi di saya. Yang memberikan nilai. Itu cukup riskan. Karena ada beberapa kejadian ya. Jadi teman-teman itu usaha jangan pernah sungkan untuk cross check kembali di dosen masing-masing. Oke. Biasanya pasti dosen karena banyak mahasiswa dia punya kesalahan. Bukan berarti juga di dosen yang masalah. Tapi karena operator kampus salah input nilai. Kadang itu berdampak besar buat teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal yang nanti waktu nilai keluar. Silakan teman-teman bisa kontak saya secara pribadi. Oke. Bisa ya. Bisa dipahami. Oke. Jadi teman-teman usaha takut namanya kita manusia pasti ada kesalahan. Operator di kampus juga karena banyak mahasiswa dia harus input satu-satu. Nanti karena kesalahan itu cukup berdampak buat teman-teman. Jadi silakan bisa cross check kembali ke dosen untuk hasil akhirnya seperti apa. Nanti supaya dosen bisa cross check kembali di pihak kampus. Supaya tidak ada edurgikan. Karena ada kejadian seperti itu beberapa kali mahasiswa saya itu punya kejadian yang sama. Jadi untuk teman-teman saya selalu ingatkan. Kayak gitu. Oke. Bisa ya? Itu yang saya ingatkan teman-teman. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat satu semesternya. Kita akan berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Di mata kuliah yang lain. Oke. Kayaknya untuk angkatan kalian mungkin di satu mata kuliah ini saja. Kayak gitu. Mungkin di alas semester tiga masih ketemu saya. Karena untuk semua progres basicnya saya atau bagiannya saya sudah selesai di semester ini. Kayak gitu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Tetap semangat. Untuk yang punya program khusus dengan saya bisa nanti silakan kontak lagi. Kalau ada hal-hal mau ditanyakan. Ada beberapa teman-teman yang punya program khusus buat saya. Nanti bisa kontak lagi. Jangan pernah sungkan-sungkan ya. Oke. Jadi kalau ada-hal yang mau ditanyakan bisa nanti langsung kontak saya. Jadi teman-teman selesai kuliah ini. Kalau masih mau kontak saya bisa disimpan nomor ya. Kalau yang tidak mau kontak lagi boleh di. Karena banyak kontak boleh dilengsirkan. Boleh di-block juga tidak apa-apa ya. Kalau mau di-block tergantung teman-teman. Karena itu handphone teman-teman. Tapi kalau yang masih perlu kan bisa di-save dulu kayak gitu. Jadi supaya jangan sampai sudah block. Oh cari lagi. Oh iya buka block dulu nih kayak gitu. Oke itu ya. Kita akan tutup kelas kita hari ini. Saya minta Rambut Rifanka bisa pimpin kita di dalam doa. Oke untuk menutup kelas kita. Silakan bisa aktifkan mikrofon. Siap Pak. Baik Pak dosen dan teman-teman. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih untuk perkulian kami pada sore hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh berguna untuk masa depan kami. Kami juga berdoa buat Bapak dosen kami. Tuhan Yesus tetap memberkatinya. Tetap berikan kesehatan. Memberkati pekerjaannya. Ya Bapak hajinilah doa dan sembahyang kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih buat Rambut Rifanka. Oke buat semua terima kasih. Boleh Alif dari Zoom Meeting. Terima kasih Pak. Oke terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Oke tetap semangat ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat minggu depan. Oke. Selamat sore Pak. Oke selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih. Oke. Kita live.